selamat pagi nah ini adalah breakfast dari hotelnya inclusive breakfast ini breakfastnya dan choice nya juga gak terlalu banyak disini oke kita akan pekan dulu ya lalu setelah itu lanjut lagi jalan-jalan oke selamat menikmati temen-temen temen-temen jadi temen-temen kita itu udah berputar 10 kali mungkin ya Mencari tempat parkir itu susah banget disini Tempatnya terlalu sempit dan hampir di setiap sudut full Dengan mobil yang sudah punya park plat disini ya Jadi ini apartemen mereka dan yang parkir disini rata-rata yang tinggal disini Kita mau ke itu, kastil itu Kelihatan kan menaranya dari sini Dari hotel tempat kami menginap Kalian bisa naik ke atas bukit ya Jadi ini adalah kastil de Albertis Lokasinya lumayan tinggi guys Jadi kami memutuskan naik mobil dan parkir di area ini Tapi cari parkiran susahnya, minta ampun Oke untuk menyikat waktu langsung aja kita masuk ke dalam ya Nah, sobat traveler Inilah penampakan kastil de Albertis ya Keren banget guys Jadi kalau dari tempat kami menginap Kalian harus sedikit naik ke atas ya Dapat tangga ya Dan untuk ke tempat ini Kami memutuskan naik mobil kan Tadi aku sudah bilang di depan Tapi worth it ya Walaupun kita berputar-putar 10 kali mencari parkiran Akhirnya kami mendapatkan pemandangan yang keren abis Jadi kalau kalian ke tempat ini ya Berwisata ke Genoa Kalian harus pinter-pinter memanage waktu Karena banyak sekali spot yang harus kalian kunjungin Dan rasanya minimal 2 hari ya Berwisata di Genoa Oke kita lanjutkan lagi ya guys ya Aku mau mengeksplor tempat ini sekarang Kastil de Albertis adalah tempat tinggal bersejarah di Genoa Kastil ini merupakan rumah bagi museum budaya dunia Dan museum musik rakyat Kastil ini dibangun pada tahun 1886 Di atas benteng kuno tembok abad ke-14 Oleh Kapten Laut Enrico Alberto de Albertis Kastil de Albertis saat ini menjadi salah satu museum rumah Paling populer di ibu kota Liguria Dirancang oleh Kapten Laut Enrico Kastil de Albertis sendiri Dengan selera kolase arsitektur Yang mampu memadukan Kastil Lembah Austa Dan Istana Florentine Kastil ini terutama mengacu pada gaya Kebangkitan abad pertengahan Arsitektur Neo-Gothic abad ke-19 Kastil ini dibangun di atas Sisa-sisa benteng kuno abad ke-14 Yang diperkuat pada abad ke-16 Oleh para insinyur Graziani Yaitu Francesco Parodi Dengan dukungan pematung Allegro Marc Aurelio Crota Untuk bagian dekoratifnya Serta dengan pengawasan arsitek Alfredo Deandrade Pembangunan Kastil ini berlangsung Antara tahun 1886 dan 1892 Dan perismianya dilakukan Bertepatan dengan perayaan 400 tahun Penemuan Amerika oleh Christopher Columbus Setelah kematiannya pada tahun 1932 Kapten de Albertis menyumbangkan Kastil Beserta koleksinya ke kota Genoa Terdapat legenda yang menceritakan Bahwa Kapten de Albertis Membangun terowongan bawah tanah Yang mengarah dari kamarnya Langsung ke pelabuhan Menuju ke kapalnya Jikalau dia tiba-tiba harus Melarikan diri Dan pada akhirnya terowongan ini Digunakan selama Perang Dunia Kedua Nah ini adalah balkon dari Kastil Di Albertis All the view is amazing Aku betah banget disini Aku gak pengen pulang Oh it's so beautiful Dan pohon-pohon disini tuh Beda banget ya Udah kayak Di Indonesia juga Ada banyak palem Subtropic kan ya Ininya ya Hawanya Oke Guys Kita harus lanjut lagi ya Sayangnya ya Gak bisa stay too much Long time here Kita cus Terdapat cerita mistis tentang Kastil ini Tampaknya ada pintu yang meskipun selalu dikunci oleh pengelola Kastil Namun di malam hari Namun di malam hari selalu terdengar dibanting dengan keras dan terbuka Yang memaksa penjaga untuk kembali dan menguncinya Kastil Castelo de Albertis merupakan destinasi akhir wisata kami di kota Genoa Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Jangan lupa tetap dukung kami dengan cara subscribe, komen, share, dan like Serta aktifkan lonceng notifikasinya See you in another trip Bye Bye